Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Anggota lembaga swadaya masyarakat di Metro tewas dikroyok dengan senjata tajam. TNI Lana Lampung menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai puluhan miliar rupiah ke luar negeri. Gegara kampanye saat menyalurkan bantuan sosial, petahana calon wakil wali kota Metro jadi tersangka. Lanjutkan Air susu dibalas dengan air tuba. Peribahasa tersebut mungkin cocok untuk menggambarkan kelakuan DI. Pemuda berumur 23 tahun ini ditangkap karena mencabuli anak perempuan dari pemilik rumah yang telah mengasuhnya sejak kecil. Korban adalah siswi SMP berumur 14 tahun. Dalam keluarganya, status tersangka merupakan kakak angkat korban dan keduanya tinggal di rumah yang sama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan polisi menggugah pencabulan dilakukan di rumahnya saat orang tuanya sedang pergi. Tersangka mengancam akan menganiaya korban jika tidak mau menuruti kemauan bejatnya. Alasan tersangka, tega mencabuli adiknya sangat klasik, yakni karena hilang. Jadi, pelaku ini memang sudah sering main ke tempat korban, sudah dianggap seperti anak sendiri oleh orang tuanya, jadi sudah seperti teman. Pacaran apa enggak ini? Tidak. Tidak. Tidak, karena kebetulan orang tua korban ini tidak akan. Ada iming-imingkah sebelumnya mengasih imbalan atau pengancaman seperti itu? Yang pasti ada wujud rayu dan pengancaman. Untuk proses, untuk melakukan asusila sendiri, menurut keterangan korban ini sudah berapa kali terjadi? Sementara yang diberikan kepada kami sekali, nanti bisa diperdalam lagi melalui pemerintah acara lanjutan oleh kami, seperti apa peristiwanya dan saat kami konfirmasi pada pihak korban. Pencabulan dalam keluarga terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti pakaian korban serta hasil visum korban dari rumah sakit. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepi Lasse melaporkan dari Bandar Lampung. Pertahanan calon wakil wali kota metro nomor urut 2, Komaru Zaman, ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran kampanye yang memanfaatkan fasilitas negara. Penetapan tersangka dilakukan oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu Metro. Terkait penetapan tersebut, bawah selu dan polisi telah melakukan pemanggilan terhadap Komaru untuk diperiksa lebih lanjut, namun tersangka masih mangkir karena sedang dirawat di rumah sakit. Pemanggilan melalui surat akan dilakukan selama tiga kali. Jika tetap masih mangkir, maka akan dijemput paksa. Jadi hari ini jadwalnya memanggil Pak Komaru. Tapi informasi ini Pak Komaru sakit. Kita masih menunggu nih surat resmi keterangan sakit dari pendasar hukum atau warga dari Pak Komaru. Jadi langkahnya seperti apa Pak? Kalau dia tidak hadir hari ini akan ada jadwal ulang atau seperti apa Pak? Mungkin dari tiga hari, dari beliau yang disakit, kami akan kirim ulang. Sementara itu Gakumdu menyatakan belum tahu kemungkinan Komaru zaman akan diberi sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon pilkada. Pasalnya, hal tersebut bukan wawenang Gakumdu. Mewakili dari Gakumdu, karena disini saat ini ada tiga unsur di dalam Gakumdu, yaitu ada penyidik, kemudian ada dari kejaksaan, dan dari bawah slu. Saat ini kita sedang melaksanakan pemeriksaan, penyidikan, pemanggilan terhadap saudara paslon Bapak Komaru. Pelanggaran kampanye terungkap saat bawah slu Metro menemukan Komaru zaman, membagikan bantuan sosial atau bansos pada 19 September 2024, sebelum cuti dari wakil wali kota Metro. Saat itu Komaru zaman memberikan sambutan dan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilihnya dan waw di Sirajudin, dengan alasan telah memajukan Metro. Asep Saifulo melaporkan dari Metro. Ratusan pelajar panik karena ada gempa dan langsung berlari ke luar kelas. Sambil menutup kepala dengan tas dan buku, mereka menuju ke lapangan sekolah sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi. Para guru dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD juga ikut membantu mengarahkan. Eits, peristiwa ini bukanlah kejadian sebenarnya. Melainkan para pelajar sedang mengikuti simulasi tanggap bencana yang diadakan BPBD Bandar Lampu. Simulasi untuk melatih kesigapan supaya tidak terjadi korban jiwa jika terjadi bencana gempa bumi. Jadi kami memberikan edukasi kepada mereka bagaimana jika terjadi gempa bumi yang menisukan akibat terjadi tsunami. Jadi mereka nanti sudah mempunyai kebawasan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut dan apa yang harus mereka bawa dalam perasaan evakuasi dan jalur mana yang mereka ikuti untuk perasaan evakuasi tersebut. Jadi itu yang kami sampaikan sehingga nanti mereka sudah paham bila mana sebab waktu terjadi bencana gempa bumi atau tsunami. Diharapkan situasi kita itu bisa dapat pengetahuan. Jadi awal mereka tidak panik bagaimana cara mengatasi atau menanggapi kalau terjadi bencana seperti gumpa bumi. Dan diharapkan mereka bisa mengaplikasikannya. Bukan hanya di sekolah tapi di masyarakat, lingkungan, keluarga dan tempat mereka bermain. Karena kejadian ini kita tidak tahu apa posisi di sekolah atau di lingkungan masyarakat atau keluarga. Jadi mereka sudah diberikan pengetahuan bagaimana cara mengatasinya kalau apabila terjadi lempa atau bencana-bencana yang lain. Simulasi ini digelar di lima kecamatan rawan bencana alam yang ada di Bandar Lampung, yakni Panjang, Bumiwaras, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Selatan. BPBD menyatakan masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang mitigasi bencana. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton!